Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini dipetik dari MSTA yang bertajuk bahwa lari barang kemas RM300 ribu ringgit. Kakak kepada usahawan sensasi Datu Sri Alif Syukri, yaitu Nor Hayati Kamar Zaman, menawarkan ganjaran kepada sesiapa yang berjaya menjejaki pembantu rumah itu, mentuanya yang telah melirikan diri baru-baru ini. Kata Nor Hayati, suspek yang dikenali sebagai citra turut membawa lari barang kemas milik ibu mentuanya. Siapa yang ada terjumpa suspek di gambar bernama citra, sila hubungi saya ganjaran akan diberikan suspek merompak dan melarikan barang kemas. Suspek ialah pembantu rumah ibu mentua saya, katanya. Hayati berfungsi perkara itu beserta foto wanita berkenaan menurusi akaun Instagram miliknya pada kamis. Sementara itu, ibu kepada Alif Syukri, yaitu Rosita Ibrahim atau lebih mesra, dengan panggilan bonda memberitahu suspek telah membawa lari barang kemas hampir RM300 ribu dari rumah besannya itu. Pembantu rumah yang jadi perompak terhormat disayangi ini balasannya melarikan hampir RM300 ribu sebarang kemas besan saya. Bonda mohon bantuan pada semua pengikut untuk sebarkan tatapnya lagi. Tambah Rosita, pembantu rumah tersebut telah berjaya selama, bekerja selama 3 tahun bersama besannya, malah anaknya juga melayani suspek dengan baik. Yati sangat baik menjaga pembantu rumah, 3 tahun bekerja menjaga makmuntua Yati, tergambak betul mencuri. Sahabat followers, jika nampak atau dapat info, bantu kami, ya sekalian pihak polis menjejakinya, katanya lagi. Pun begitu, Bonda menjelaskan bahwa tidak semua pembantu rumah Indonesia itu berperangai sedemikian malah semuanya bergantung kepada diri individu tersebut. Mohon maaf ya, tak semua pembantu rumah jahat jangan burukan bangsa Indonesia salah sisi Islam. Yang jahat ini ikut orang juga tak semua begitu ada yang ramai, lagi yang baik, yang berdosa dia, kita jangan tambah dosa karena orang lain tidak berdosa, katanya lagi. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga red berharap agar wanita berkenaan segera ditahan. Malah ada juga yang memaklumkan pernah melihat suspek di sekitar Putrajaya beberapa hari lalu. Tiga hari lepas di dekat Putrajaya, bangsa dia orang ini tak boleh buat baik sangat. RM300 ribu ringgit bukannya sedikit harap dapat suspek cepat tertangkap dah banyak kali kes macam ini berlaku. Dia orang ini dah bagi layanan baik, gaji sedap pun masih lagi nak mencuri antara komen netizen itu sejenfa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!